Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Salam sehat selalu. Silahkan on camp, on camp. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mungkin ada yang lagi makan malam ya. Marilah kita mulai pekuliahan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik kan Anda. Kita akan mulai pekuliahan pertama ini dengan pengantar. Gue akan jelaskan RPS-nya. Sudah dibaca RPS-nya tadi? Silahkan perhatikan RPS ini. Apakah bisa dilihat? Mata kuliah statistika non-parametrik ini terdiri atas 3 SKS dan KPL Prodi yang dibebankan pada MK menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri menguasai konsep teoritis matematika mampu mengamati, mengenali, merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematis baik dengan secara manual atau hitungan langsung maupun dengan bantuan software. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis, berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu fenomena mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya. Mampu memanfaatkan berbagai alternatif pemecahan masalah matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat. Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur serta mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang matematika berdasarkan kaedah, tata cara, dan etika ilmiah. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi. Di sini Ananda diharapkan untuk bisa, sebenarnya ini RPS-nya ada yang terbaru, yang PJBL, namun nanti akan Ibu jelaskan di mana letak PJBL-nya, sementara kita pakai yang ini, materinya sama, tapi bedanya ada PJBL-nya. Deskripsi, singkat, mungkin sebagian sudah Ibu pernah, Ibu kasih ya, Ibu jelaskan lewat WA, mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik pengujian statistika non-parametrik, baik pada satu populasi maupun banyak populasi, serta beberapa uji korelasi. Kapan kita menggunakan statistika non-parametrik? Ada yang sudah baca-baca tadi mungkin, atau googling, atau baca buku yang Seagull itu ya, buku yang Ibu taruh di LMS? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Kapan kita menggunakan uji-uji yang ada pada ranah statistika non-parametrik ini? Ada yang tahu? Raffli, bisa menjawab? Ria, Diljana, Juni? Kevin, bisa jawab? Kapan kita gunakan statistika non-parametrik ini? Miranda, bisa? Miranda, nge-like ini sepertinya zoom-nya ya. Apa buku? Yang lain mungkin bisa jawab? Oke, kalau tidak ada yang bisa jawab. Ringkasnya, kita menggunakan uji-uji yang ada banyak ya, pada statistika non-parametrik ini ketika, yang pertama, datanya berupa data numerik, namun ketika dicek atau diuji normalitas data itu tidak normal. Itu ya, catat-catat ya. Ketika kita tes, kita uji kolmogorok smirnovka, atau kita plotkan, atau kita pakai uji normalitas yang lain, ternyata data itu tidak berdistribusi normal. Jadi, kita akan gunakan statistika non-parametrik ini. Yang kedua, ketika datanya berskala nominal atau ordinal. Jadi, kalau berupa label, kategori, level ya, tingkatan itu, silakan gunakan statistika non-parametrik. Jadi, kemudian buku referensinya sudah di-download ya. Ada versi terjemahannya sebetulnya. Sepertinya ada di Gramedia, silakan dicek ya. Sydney Seagull yang terjemahan. Covernya itu kotak-kotak warna coklat. Oke, langsung saja kita masuk ke pertemuan pertama. Di sini pengantar. Kemudian yang kedua, ada ujiran dan uji binomial. Tadi sudah ibu share ujiran. Itu sebagai tugas baca, minggu depan akan ibu jelaskan. Dan ibu minta waktu pengganti, kalau bisa, di hari lain dan tidak malam hari. Silakan hubungi ibu, silakan sepakati dulu dan hubungi ibu. Dan kalau bisa, kita sekali atau dua kali, ibu kan masuk enam kali ya, satu kali atau dua kali kita offline. Karena ada tabel-tabelnya juga, dan akan susah menjelaskan tabel-tabel, membaca tabel itu kalau lewat Zoom ini. Terus terang, khawatirnya Ananda tidak memahami. Kemudian yang ketiga, ada uji Kolmogorov Smirnov, atau uji Lilifors, dan uji C-Squares, Goodness of Faith. Kemudian dilanjutkan pertemuan keempat, uji C-Squares untuk dua independent sample test, dan juga uji tanda. Jadi agak padat ya materinya, dan di situ langsung masuk ke contoh kasus. Kemudian yang kelima, uji Wilcoxon, sample berpasangan, dan uji Wilcoxon, sample independent. Pertemuan ke-enam, mampu menganalisis uji Man Whitney dan uji McNamara, dan di sini ada PJBL. Tugasnya berupa tugas PJBL di pertemuan ke-enam. Nanti Ananda akan dibagi perkelompok dengan uji yang berbeda-beda. PJBL-nya nanti akan kita sama-sama pikirkan dan sepakati bersama. Apakah poster, apakah berupa proyek konsultasi, mencari klien masuk ibu. Nanti kita kesepakati lagi. Kemudian di pertemuan tujuh, ada uji Median dan uji Fischer. Di sini yang masuk Ibu Sarmada, dasar baru, dan UTS, kesembilan uji Moses, uji Walfowitz, sepuluh uji Kruskal Walis, sebelas uji Friedman. Semuanya uji-uji ya. Dan semuanya ada contoh kasusnya. banyak digunakan oleh biasanya ilmu keperawatan, itu banyak pakai ini, video statistik, masuk di statistik-soran parametrik. Kemudian perusahaan-perusahaan, itu banyak penerapan ini juga. Kemudian contoh lain, untuk ilmu-ilmu sosial, banyak sekali menggunakan ini. ilmu sosial, ilmu politik juga. Untuk ini, partai, elektabilitas, bukan elektabilitas, lebih kepada survei, bisa juga sih, bisa juga. Bisa juga sih elektabilitas, tapi pakai uji C-square. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada uji Jonghir dan uji Page, di pertemuan 13, pertemuan 14, 15 itu uji korelasi Spearman, uji korelasi Kendal-Tau, uji Kramer, kemudian uji konkordansi Kendal. Dan ini, kalau korelasi itu untuk yang parametrik, untuk yang data berdistribusi normal, korelasi Pearson, sedangkan untuk statistik non-parametrik, itu uji korelasi Spearman, dan uji korelasi Kendal. Kemudian untuk software-nya akan dibagikan malam ini, kita gunakan software PAS, karena itu open source, boleh juga SPSS, tapi SPSS itu gunakanlah yang versi trial, biar tidak pernah disclaimer, atau apa namanya. Nanti, karena itu berlisensi. Jadi kalau misalkan Anda mau mengolah data, misalkan sudah menghitung secara manual, kemudian ingin tahu, benar nggak sih jawaban saya, gunakanlah software PAS, itu bisa disebar lewat WA, langsung diklik, datanya dipindahkan dari Excel, kemudian bisa di run software-nya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, dengan ibu otomatis tidak ada ujian, tidak ada ujian tertulis, ujiannya berupa proyek, PJBL. Kemudian, kalau pun ada test, quiz ya, quiz di pertemuan tiga, atau keempat, dan ada tugas, tugasnya mungkin sekitar dua kali. Baik, Anda ada pertanyaan? Atau ada masukan? Oh ya, sebelumnya ibu sarankan untuk nge-print ini, buku ini, bukan bukunya, tabelnya, tabel yang ada di halaman terakhir. Ini bisa dilihat? Ini buku Sidney Seagull, buku ini sudah jadul, dan memang ini diterjemahkan, dan digunakan untuk statistika non-parameter, karena lengkap sekali di dalam sini. Kita lihat di halaman 320. Tabel-tabelnya di... Nah, ini. Silahkan Anda lihat tabel-tabel yang ada di sini, silahkan print tabel yang berhubungan dengan pertemuan 1-6, yang dengan ibu ya. Kalau dengan dosen lain, itu tergantung dosennya, apakah lewat Zoom belajar tabel-tabelnya, atau offline juga. Nah, ibu minta offline ya nanti. Mungkin hybrid juga, atau ibu bikin videonya juga, buat yang tidak bisa hadir offline. Seperti kita ya, katnya. Di sini ada tabel. Silahkan Anda pilih, tabel-tabel yang dipelajari di pertemuan 1 dan 6. Ngecek juga ya, karena menyusun RPS-nya juga agak random kemarin ya. Nah, di sini. Karena pertemuan 1-6, jadi nggak banyak sih. Sesuai, seperti mata kuliah medsat waktu semester lalu, jadi kita bacanya kurang lebih seperti itu, tapi beda-beda sih ya. Beda-beda. Nah, kayak gini ada. Palingan yang sudah belajar tes atau uji T ya. Tabel-t ya. Untuk normalitas itu. Nah, ini untuk normalitas. Kemudian untuk... Nah, untuk G-square ini, silahkan di-print juga, karena dengan ibu ya belajarnya. Selanjutnya, binomial ini, silahkan di-print juga. Nah, ini juga. Kalau bisa minggu depan offline, tapi hari lain ya, selain hari Jumat, kalau bisa di hari Senin sampai Kamis, terserah hari apa ya. Setelah ini aja gimana? Ini kebanyakan R1 ya yang ambil. Setelah Statmat. Setelah Statistika Matematika, kan yang awal ini dengan Bukori ya. Kalau Anda sudah sedia nih, jadi kita offline untuk membaca kabel-kabel ini. Karena kalau pakai Zoom agak... Oh, ini bukan dengan ibu ya. Kalau dengan Zoom... Nah, ini dengan ibu ini. Bisa dengan ibu, bukan sih. Kemudian... Dengan Zoom agak susah ibu menjelaskannya. Sebaiknya offline saja. Pokoknya Anda sesuaikan ya, tadi dengan RPS, tabelnya di-print, semuanya bawa. Kalau bisa, karena lebih mudah ya, dibandingkan kita lihat dari HP. Oke, mungkin itu. Selanjutnya tugas hari ini tidak ada, tapi tugasnya tugas baca. Baca materi ujiran, sehingga minggu depan itu lebih mudah ibu menjelaskan. Anda tinggal memahami lebih lanjut tentang uji binomial saja. Ujiran, ibu jelasin sedikit minggu depan, uji binomial yang agak lama. Ada yang mau didiskusikan? Ini kebanyakannya R1 ya. R1 berapa orang? R2 berapa orang? R1 dulu. R1 berapa orang? Ravli sama Gita kan R1 ya? Ya, kebanyakan R1. Berarti sepakat enggak kalau kita offline setelah mata kuliah, Stagmat, yang dengan Bekori. Silahkan disepakati dulu ya. Maksudnya, offline untuk tabelnya saja, nanti kita tetap zoom. Zoom untuk penghitungannya. Karena memang materinya padat, sehingga kalau offline itu palingan cuma paling lama satu jam untuk membaca tabel. Dan zoomnya tetap, di minggu itu tetap ada zoom untuk belajar penghitungannya. silahkan disepakati dan kabar ibu. Oke, silahkan turunkan kembali tangannya. Baik, silahkan Ananda dari 18 orang ini, jadi 17 nih ya, tadi 18, apakah ada perwakilan untuk memberikan harapan kepada, pembimitan nama orang ya, perwakilan harapan kepada mata kuliah ini, terhadap mata kuliah ini gitu. apa harapannya, atau boleh alasan, alasan memilih mata kuliah ini gitu. Karena kan ini mata kuliah pilihan ya, pasti ada motivasi dalam memilih ini. Silahkan. Nah, yang raise hand aja, Rizka, Olivia, Kovila. 6 orang, 6 orang, silahkan. Oh ya, Nadia Ulfa namanya nggak ada di Siapka, tolong lapor ke Bu Busmi ya. Nadia Ulfa, Nadia. Ibu lihat, nggak ada namanya ya, di Siapka, coba bilang Bu Busmi. Di ibu nggak kebaca gitu. silahkan yang mau memberikan ini. memberikan alasan memilih mata kuliah ini, atau harapannya, atau motivasi, boleh. Atau dua orang aja deh. Silahkan, siapa yang baru sedia? Adnes Agita, mungkin. Silahkan. Jadi, saya tuh, alasan saya mengambil statistika, yang pertama, karena statistika kan, kita akan berhubungan dengan data. Nah, kita lihat nih, dari sekarang aja kan, kayak misalnya, COVID nih kan. Data-data COVID kan juga butuh anak statistika di situ. Nah, jadi kayak, menurut aku kayak, peluang kerjanya sebenarnya, si statistika ini banyak loh. Kayak dia tuh, bisa kemana-mana gitu. Jadi kayak, bisa nih untuk langkah awal gitu, untuk kedepannya, mau kayak mana. Nah, juga kayaknya, anak matematika kan memang banyak sih, dibutuhin. Apalagi kalau misalnya dia, ke statistika, bukan berarti kayak yang lain tuh, nggak butuh. Tapi, kalau statistika juga sebenarnya kan, kalau misalnya nanti di akhir, di skripsian, otomatis kita kan juga pakainya statistika. Nah, kenapa kalau kita ambil terapan, misalnya terapan, entah yang murni, kenapa kalau kita ngambilnya jadi yang itu? Maksudnya, kalau nanti akhirnya juga kita bakalan pakai data statistika, lebih baik dari awal diperdalam aja gitu, yang statistikanya. Bukan berarti sih kayak, yang lain tuh, nggak itu. Tapi kalau menurut aku kayak, kalau dari awal bakalan, nanti mau skripsian pakai statistika, ya diperdalamin aja sih. karena statistika, ya seru juga sih Bu, soalnya kan mainnya sama data. Kalau aljabar, kalau aljabar mungkin kayak, kurang sih Bu kalau diaku, karena beberapa kali di sini kan Bu, ada yang aljabar, terus kayak, aljabar linear lah kan Bu, susah kan Bu. Entah kenapa, aku kayak lebih mudah gitu, kalau mahaminya statistika. Apalagi kalau statistika kan, kita berhubungan dengan data, dan datanya real. Jadi kayak, nggak harus kayak, kalau aljabar kan kita harus buktiin rumusnya gitu. Kalau statistika, karena kita hubungi sama data, terus saya juga suka cari-cari data, jadi kayak cocok aja sih Bu. Oke, terima kasih Agnes Agita, mahasiswa PM kita ya, semoga nilainya bagus. Kalau memang niatnya nanti skripsi, mau pakai data, sebaiknya saran itu memang, dari sekarang memang, mata kuliah tinggiannya, statistika seperti yang Agnes sampaikan tadi ya. Baik, langsung beralih ke, Rini Uswatun, ini 2019 kok ada di sini ya. Silahkan. Jelaskan kenapa. Rini, Rini, Rini. Wah, tentang-entah sudah angkatan atas, ini ditinggal ya zoomnya. Lanjut, lanjut ke Kevin. Silahkan Kevin. Apakah suara saya terdengar Bu? Kenapa? Suaranya kurang kedengaran. Apakah sudah terdengaran? Sudah, sudah. Silahkan. Jadi, alasan saya memilih statistika, ya, karena menurut saya sih, statistika ini kan, ilmu yang fleksibel, yang pertama. Yang kedua, statistika ini juga, untuk kita mengambil suatu kesimpulan, jadi kita tahu, bagaimana mengambil kesimpulan, hampir secara akurat ya Bu, bukan akurat 100 persen ya. jadi kita bisa mengambil kesimpulan, hampir secara akurat. Yang ketiga, biar keren aja sih, menantang menurut saya itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kevin. Ya, nggak akurat 100 persen, ada tingkat kekeliruannya ya. Makanya kita minimalisir tingkat kekeliruannya itu, atau alfanya. Terima kasih Kevin. Lanjut ke Dwi Amelia. Coba silahkan Dwi Amelia. Kenapa Dwi Amelia dan Rini, Angkatan 2019, yang sudah angkatan atas ya, tertinggi ya, kalau di semester ini. Eh, nggak juga ya, masih ada 2018 yang belum mulus ya. 2017. Maksudnya untuk inilah ya, untuk yang kuliah, bukan skripsi. Silahkan Dwi. Baik Bu. Bu, maaf sebelumnya Amil off-camp, karena video Amil sedang bermasalah. menurut Amil, untuk pembelajaran, metode pembelajaran, menggunakan statistika, dan parametrik ini, ini lebih sangat berkompeten, Bu. Karena, di setiap statistik, di setiap kita, belajar dengan statistik-statistik, pasti itu memakai uji-uji, dan, seperti uji Smirnoff-Kolmogorov, itu sangat, sangat penting sekali, dan sangat mendominasi di statistik. Itu untuk, menguji, kayak uji normalitas, dan itu dipakai di setiap, kayak regresi, dan lain-lain, Bu. Dan seperti itu, kayak, yang pasti, uji-uji itu, lebih sering, dan lebih mendominasi di statistik. Seperti itu, Bu. Dan, untuk, di statistik non-parametrik ini, kita juga, kita juga dipandu, untuk membaca, tabel-tabel yang, seperti, tabel-tabel yang seperti, di situ, Bu. Jadi, lebih, semakin terlatih, Bu. Baik, terima kasih, Amel. Kenapa, memang baru ambil, atau, PN? Baru ambil, Bu. Oh, iya, iya. Wajar lah ya, 2020 aja juga, di semester 3, ini belum milih loh. Ini 2021 istimewa, pertama kali, semester 3, udah ada pilihan ya. Tapi, 2019, semester 3, udah milih juga ya? 2020 itu, peralihan kurikulumnya, sehingga mereka di semester 3, masih paket, belum boleh memilih. Baik, ada lagi yang mau memberikan, panggapan? Atau alasan, atau apa? Itu benar ya, kolmogorof smirnof, sudah pasti dipakai ya. Di stokastik pun juga, kalau seandainya dia, tidak di distribusi normal, apakah dia, di distribusi kosong gitu ya, pakai kolmogorof smirnof juga. Oke, C-square juga hampir di semua, di stokastik juga ada, di uji normalitas multivariate juga ada C-square ya. C-square itu juga mendominasi. Kalau yang lain-lain, mungkin lebih ke lengkap ya, kayak ujiran, uji binomial itu sih. Binomial juga sih, tapi nggak sedominan C-square dengan komogorof smirnof. Miranda, silakan. Sudah bisa ini, kenapa tuh rambutnya? Di mana, lagi di mana Miranda? Lagi di luar, Bu. Oh, yaudah, nggak usah kalau gitu, kasihan. Ini, kayaknya Olivia, Miranda, Ovila sama ya, backgroundnya ya. Iya, Bu, lagi di luar, Bu. Oke lah. Baik, kan Anda? demikian mungkin ya. Ibu tuh sebenarnya, tadi kuliahnya sore jam, yang jam setengah dua, Ibu kuliah. Kemudian yang jadwal jam empat, ternyata diganti jadi jam delapan. Nah, makanya Ibu majuin ini, mau nggak mau, mata kuliah statistikan parametriknya. Oke, tugasnya, jadi ada banyak nih ya. Yang pertama, nge-print tabel yang berkaitan dengan pertemuan 1-6. Yang kedua, membaca ujiran. Yang ketiga, sepakati jadwal untuk offline, latihan membaca tabel-tabel. Dan yang keempat, sepakati hari lain. Kalau bisa jangan malam, jangan Jumat, Senin sampai Kamis. Silahkan disepakati hari lain. PJ-nya siapa PJ-nya? Miranda ya? Bisa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Belum ada PJ-nya sebenarnya, tapi kami juga nggak apa-apa sih, Bu. Oke, silahkan Miranda, ajak teman-temannya untuk menyebakati yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin demikian saja untuk malam ini. Mohon maaf, Ananda. Ibu tidak bisa berlama-lama. Ibu ganti kekurangan jam di pertemuan ini, insya Allah, di minggu depan ya. Minggu depan kita, walaupun disangkan dua kali, itu dihitungannya satu kali saja. Karena kan yang satunya offline membaca tabel, terus juga yang satunya Zoom, bagaimana melakukan perhitungannya, secara statistik. Oke, demikian. Ibu mohon maaf, jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, selamat belajar. Semoga Ananda mendapatkan manfaat dari mata kuliah ini, dan dapat menerapkannya. Dan lagi pula di PJDL ya, diharapkan memang diterapkan ya. Oke, demikian. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.